Innalhamdulillah Alladhi Ja'alal muslimina Jasadan wahida Ashadu an la ilaha illallah Iqraran Bihi wa tawahidan Wa ashadu anna muhammadan Ubuduhu wa rasuluh Amma ba'du Hadirin Ikhwatu iman Rahimankumullah Para pemuda Juga pemudi Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian Puji serta syukur Dipanjatkan khadirat Allah Karena pada saat ini Malam ini Kita semua dapat kembali berkumpul Dalam rangka Ngabeca Naji bersama cabang Salah satu program yang Diprakarsai oleh PD Pemuda Persis Kota Bandung Yang mana di PC kita ini PC Bandung Kidul Setiap bulannya itu Kita kelulung ke Jamaah-jamaah Bulan lalu Kita sudah Sambil kunjungan ya Ke Jamaah Al-Jihad Di Bojong Dan Alhamdulillah pada bulan ini Kita laksanakan Agenda Ngabeca ini Di Masjid As-Saudah Kujang Sari Ikhoteman Gakimokumullah Pada bulan ini Pada Hari ini Yang akan mengisi Ngabeca Ngaji Bersama cabang ini Adalah Langsung Ketua PD Pemuda Persis Kota Bandung Yaitu Al-Ustaz Edwin Gaddafi Agar Mengefektifkan Waktu Tidak Terlalu Bertele-tele Kita langsung Saja Hatirkan Kepada Al-Ustaz Edwin Gaddafi Terlalu Bersama Di Tidak Pada Bersama 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 Alhamdulillah 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 bisa berjumpa Bermuajah dengan ikhwas sekalian Di majlis ini Di kegiatan tadi yang disampaikan oleh Kang Yasin Kegiatan Ngabeca Bersama Jabang Ini kegiatan dari pemuda persatuan Islam Yang memang kita hadirkan Sebagai upaya Untuk merawat dan menjaga semangat kita Dalam ikhtiar Menghadirkan nilai-nilai Islam Dalam kehidupan kita di Muka bumi ini Kehidupan kita sehari-hari Yang dimana Untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai itu Pemuda bersih Tidak bisa terlepas Dari yang namanya Kegiatan kajian Jadi kajian itu bagian dari Ruh yang tidak terpisahkan Dari pemuda persatuan Islam Lebih kurang mungkin begitu Sebagai pengantarnya Nah ini Saya diajak oleh Kang Iwan Kemarin dikabari oleh Ustadz Iwan Sebagai ketua pimpinan cabang Bandung Kidul Untuk hadir dalam kesempatan Ngabeca di Kesempatan malam hari ini Sehingga saya sangat bahagia Karena bisa berjumpa Bisa bersilat berrohim Banyak hal Jadi poin utama dari pertemuan itu Pertemuan kajian seperti ini Bagi pemuda bersih Bukan hanya sebatas Dalam tataran mengkajinya saja Tapi bagaimana pertemuan ini Juga semakin menumbuhkan Ikatan ukhwah diantara kita semua Diantara kader-kader dakwah Nah kesempatan ini Bukan hanya untuk mengkaji Tapi menguatkan silat ukhwah Diantara kita Seperti halnya dari obrolan-obrolan ringan Dan lainnya Itu kadangkala Itu lebih bermakna Dan kadangkala Itu lebih menghadirkan Apa namanya Nilai-nilai yang Menguatkan diantara kita Dibanding kegiatan yang formil Kadangkala kan begitu Sehingga kita hadirkan kegiatan Yang juga dalam nuansa santai Dalam nuansa diskusi Dalam nuansa semangat berbagi Jadi saya ingin selalu tekankan Bahwa yang di depan Dalam setiap kajian itu Bukan hanya sebatas orang Yang menyampaikan Sumber ilmu itu Bukan cuma yang dari di depan saja Tapi kita hadirkan Suasana kajian Dalam suasana berdiskusi Apalagi forumnya juga Ini forumnya anak muda Forumnya anak muda itu Lebih enak dihadirkan Dalam suasana yang santai Dalam kondisi diskusi Atau sharing Lebih kurang begitu mungkin Jadi ketika tadi Disampaikan oleh Kang Yasin Sudah sering kunjungan Ke jamaah-jamaah Bahkan keliling ya Ketika pimpinan jamaah Tentunya itu bagian dari Ikhtiar yang sangat baik Untuk terus dikembangkan Dari pimpinan cabang Agar apa Agar Cakupan dakwah kita itu Terus meluas Tidak hanya terfokus Di satu titik saja Tapi bisa meluas Sehingga Kemudian Dampaknya juga meluas Dampaknya itu apa Dampak kegiatan kita itu Adalah harus menumbuhkan Semangat pembaharuan Semangat Perubahan Itulah kemudian Mengapa di kesempatan ini Kita angkat diskusinya Dalam konteks Dakwah dan Perubahan Dakwah dan perubahan Mengapa kita kaji Dakwah dan perubahan Karena tentunya Agar kemudian kita bisa Sama-sama mengukur Bagaimana pencapaian Dakwah kita Sejauh ini Atau bagaimana Sejauh mana Pemahaman kita Tentang dakwah itu Sendiri Jadi ketika kita Sudah rutin Untuk keliling Ke cabang-cabang Kita rutin Hadirkan agenda-agenda Dakwah Dalam agenda Kediatan Kita Di cabang kita Di pimpinan jamaah kita Kita siogianya Juga harus Senantiasa Mampu Mengukur Sejauh mana Efektivitas gerak dakwah kita itu Konsep dakwah Seperti apa Isi yang sudah Kita hadirkan Di pimpinan cabang ini Nah itu yang mungkin Kita akan kaji bersama Nah ketika Bicara dakwah itu Yang biasa Kegambar Kalau dengar dakwah itu Apa Seruan Pangawasan Jadi dakwah itu Pangawasan Kadang-kadang dengan mudah Bidang dakwah tugasnya apa Akhirnya karena Pemahaman dakwah itu Adalah pengajian Pangawasan Maka bidang dakwah Mengadakan Pangawasan Ya Ngajadwal Pangajian Kita kan konteksnya disitu Ya dakwah itu Pangawasan Sehingga kalau ditanya Program dakwahnya Apa saja Ya Alhamdulillah Jum'ah Ahan Tabrik Akbar Tabrik Al Kita sudah rutin Berkali-kali itu Program dakwah kita Sudah kita lakukan Cara rutin Nah Program dakwah lainnya apa Ya program dakwah lainnya Pak talim aja kita ke Daerah-daerah gitu kan Kadang dakwah itu Diartikan Itu Padahal tadi saya sampaikan Dakwah itu Seruan Ajakan Nah cara mengajak itu Tidak selalu Dalam bentuk Pengajian Cara mengajak itu Tidak selalu dalam bentuk Pengajian Tapi sebelum Jauh ke sana Coba kita lihat Apa sih urgensinya Dakwah itu Sejauh mana Urgensi atau pentingnya Kita menghadirkan dakwah Dalam relung kehidupan kita Sehingga kemudian Dakwah itu penting Untuk kita hadirkan Kalau kita lihat Yang pertama Sebenarnya Istilah dakwah itu Seruan itu Yang paling dasar itu Hadir dari Penghayatan kita Penghayatan kita Atas kehadiran kita Di muka bumi ini Jadi Ketika kita lahir Lalu kemudian Tumbuh kembang Masih ingat Lahirnya kapan? Ingat proses kelahiran? Kita tidak mengingat Proses kelahiran Tapi sejati-jati Kita sadar betul Bahwa Kita ini Hari ini Ini adalah buah Dari sebuah proses Pertumbuhan Kita ini Hadir dari Proses pertumbuhan Awalnya kan Kita untuk ujuk-ujuk Ya tadi saya diskusi singkat Tidak ujuk-ujuk kerja Di BJB Tidak ujuk-ujuk Kuliah di STIBI Tidak ujuk-ujuk Jadi mahasiswa PAI Siswa Farmasi Kan tidak ujuk-ujuk Begitu Kita hadir dari Sebuah rangkaian proses Rangkaian proses kehidupan Ya Makanya Dalam Al-Quran Juga disampaikan Kamu itu Dihadikan untuk tumbuh Setingkat demi setingkat Gitu kan Dari proses yang awalnya Sperma Lalu menjadi Apa Janin dalam rahim Lalu lahir Tumbuh kembang Dari kecil sampai dewasa Kita tuh berproses Semuanya Berproses Nah dari proses itu Kita semua Harusnya menyadari Bahwa Ini kita tumbuh Ya Tumbuh secara fisik Tumbuh secara Apa Raga kita Ini kan ada proses pertumbuhan Harusnya muncul pertanyaan Pertama Untuk Mengapa kita harus Mengapa kita tumbuh Mengapa ada fase Anak-anak Kenapa ada fase Remaja Fase pemuda Fase dewasa Lalu kemudian fase kematian Itu kan harusnya Menumbuhkan semangat kita Untuk berpikir Kenapa sih ini terjadi Sebelum jauh ke sana Juga kita bertanya lagi Kenapa pula kita ada Di muka bumi ini Terlebih ketika kita Merenungi Bertemu dengan Ayat-ayat Dalam Al-Quran Yang menggambarkan Ternyata manusia ini Begitu hebat Manusia ini Begitu hebat Ya Penciptaan kita Ini penciptaan yang terbaik Kita kan Sering tuh Baca ayatnya Lakodokholaknal Insana Fi Ahsani Takwim Apa artinya mas Sungguh Lakodokholaknal Kami telah Menciptakan Fiat Sebaik-baik Sebaik-baik Penciptaan Dengan Kesempurnaannya Dengan Kesempurnaannya Kita diberikan gambaran Pas baca ini Lakodokholaknal Insana Fi Ahsani Takwim Manusia itu Diciptakan dalam Kondisi yang sempurna Baik secara Jasmani Maupun Rohaninya Ini pas baca ini Harusnya kita tuh Betul-betul berpikir Bergetar pikiran kita Ya Allah ini Begitu hebat Penciptaan kita ini Di ujung kaki Sampai Ujung kepalanya Kita mentafakuri Apa sih hebatnya Paling gampang Untuk mentafakurinya Ada gak Yang bisa menciptakan Produk ciptaan Sehebat ini Sehebat wujud manusia Jelas tidak ada Paling gampang lagi Coba deh Kita cari informasi Ternyata Betapa mahalnya Tubuh ini Saya sering gambarkan ya Saya sering ceritakan Bagaimana Betapa mahalnya Tubuh kita Ini kan kalau Telinga antum Ditawar Mau gak Tak beli Telingamu 100 juta Tak congkel matamu 200 juta Mau gak 200 juta saya kasih cash Tapi matamu diambil Dua-duanya Mau gak Enggak Enggak Dihargain 200 juta Juga gak 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 Ini saking Berapa mahalnya tubuh kita Ini Tapi kita sering Mengatakan Saya gak Punya apa-apa Ya gak Saya gak Punya apa-apa Padahal ketika ditanya Ini Telingamu tak beli 200 juta Gak mau Mulutmu tak beli 500 juta Gak mau Hidungmu tak beli 300 juta Gak mau Matamu 200 juta Gak mau Yang ditolaknya Sudah 1 miliar Berarti harga Kita tuh udah punya Pegangan 1 miliar Sebenarnya Harusnya kan Berpikirnya begitu Ini begitu hebat Tubuh kita ini Gak boleh Disiasiain Gambaran lainnya Nih Saya sering ceritakan Dahlan Iskan itu Pak Dahlan Iskan Ya Itu tahun 2017 2016 Berapa tahun yang lalu Itu pernah lagi umroh Lagi di Madinah Dadanya sesok Dia tuh Panas dadanya tuh Dia kira serangan jantung Heart attack Dia pikir Lalu Pak Dahlan ke rumah sakit Di Saudi Arabia Di Madinah Dia ke rumah sakit Dicek EKG Dan lain sebagainya Jantungnya beres Gak ada masalah Sama jantungnya Singkat cerita Gak ketemu Apa sih sumbernya Ini dia tuh sakit sesok gitu Akhirnya dibawa ke Singapura Di rumah sakit hospital Di Singapura Di Singapura tuh Barulah ketahuan Ternyata Ada saluran Pemburu darahnya Yang sedikit bocor Ya sedikit bocor Kenapa sedikit bocor Karena yang bocornya dikit Sehingga yang harus digantinya tuh Pendek Cuma setengah meter saja Setengah meter harus diganti Kenapa saya sebut pendek Karena ternyata Saluran Darah di tubuh kita itu Ya Kalau kita tarik secara garis lulus itu Link Luasnya itu Seperti dua kali setengah Lingkar bumi Jadi Sekali lilin bumi Keliling sekali lagi Setengah lagi Nah itu saluran darah kita Panjangnya segitu Nah saluran darah besarnya Itu lebih kurang 200 km Nah yang Yang Robeknya itu Yang apa Sedikit terlukanya itu Padahal ini Yang bocornya itu Setengah meter Dari saluran darah besar Yang 200 km Nah di operasi singkatnya Setelah operasi Padahal tanya Berapa itu harganya Saluran darah saya Yang setengah meter Diganti itu Kata dokternya 500 juta pak Setengah meter 500 juta Lalu padahal tanya Saluran darah yang begini Di tubuh saya ada berapa Ada berapa panjangnya 200 km 200 ribu Meter Harga setengah meternya 500 juta Berarti kalau 1 meter Berapa 1 miliar Miliar Kali 200 ribu Meter Berapa harga saluran darah kita Sekian Sekian 200 triliun 200 ribu Miliar Itu harga saluran Darah Itu betapa hebatnya Apa yang ada di tubuh kita Maka ketika Allah Maka ini harus menjadi Sebuah keyakinan Penuh bagi kita Bahwa Lu ini hebat Penciptaan manusia ini Kita diciptakan dengan Kesempurnaan Just money Yang begitu hebat Ditunjang dengan Penciptaan rohani Yang begitu hebat pula Maka kita sebagai manusia Harusnya muncul pertanyaan Untuk apa ini tubuh Yang begitu mahal Dari ujung kaki Sampai ujung kepalanya Maka harus muncul Kesadaran dalam diri kita Enggak layak Ini barang mewah Disiasiakan Enggak layak Ini nikmat kemewahan Yang Allah berikan Disiasiakan Barang mahal ini Ya Orang kita punya barang Di rumah Ngambur Enggak kepake Itu kita kesel ya Ya gak Di rumah Ada barang Beli Istri beli barang mahal Katakan 1 juta 2 juta Enggak kepake barangnya Kita kan ngutruk Ini beli mahal Buat apa Kok gak dipake Mengfaatin dong Kita ke barang aja Begitu Ngototnya ngeyel Barang 2 jutaan aja Ketika Atau enggak Barang ratusan ribu aja Enggak kepake itu barang Mubasir itu barang Kita ngutruk Pernah gak kita ngutruk Ini barang nih Badan kita nih Milyaran harganya Dipake apa selama ini Kan harusnya kita Memuasabah diri kita Ya Allah ini barang yang mahal Yang melekat dalam tubuh saya ini Ini sudah dipake apa aja Selama ini Kalau kita 20 tahun hidup 20 tahun kita hidup Membawa barang Yang harganya triliunan ini Yang tadi kesederhananya Saluran darahnya 200 triliun Triliunan badan kita Dibawa pake apa Dibawa buat apa Nah Ini harus muncul pertanyaan nih Bagi kader-kader pemuda Itu harus senantiasa Terpacu untuk mempertanyakan Sudah digunakan Untuk apa Kesempurnaan Yang Allah berikan Jadi kalau hari ini Kita masih bertanya Tentang Kenapa sih kita harus Punya semangat Dalam hidup Untuk memaksimalkan hidup kita Ya paling sederhananya Adalah untuk mengoptimalkan Potensi yang Allah berikan Untuk Apa Menjaga Bagaimana kemudian Potensi yang Allah berikan ini Sejalan Seiring Seirama Sesuai dengan apa Yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itu poinnya Nah lalu Ini potensinya Sudah sempurna nih Sudah lakon Kholaknal insana Fiyah Sanit taqwim Tapi ternyata Allah gambarkan lagi Summarodat Nahu asfalasa Fiyah Yang sempurna Yang mulia ini Kemudian dikembalikan Pada tempat yang Serendah-rendahnya Dikembalikan Pada tempat yang Serendah-serendahnya Ini menunjukkan apa Menunjukkan bahwa Manusia itu Punya potensi Terjaga Kemuliaannya Tapi juga Punya potensi Yang sama Untuk terjerambap Kemuliaannya Menuju jurang Kehinaan Jadi potensi kita Yang dianggap Hebat Sempurna Mulia itu Ada potensi Terjaga Ada potensi Terjerambap Dalam kehinaan Bahkan potensi Kemuliaan Kesempurnaan Yang kita berikan Ini punya potensi Meningkat Dari waktu ke waktu Derajat kemuliaannya Terus meninggi Jadi pilihannya Jadi pilihannya dua Antara Meninggi kemuliaannya Atau menurun Dan terjerambap Dalam kehinaan Itu pilihannya Jadi Allah Gambarkan dalam Quran tadi Dalam Quran surat Apa tadi Surat Atin Surat Atin Ini Allah Gambarkan Bagaimana manusia Punya kesempurnaan Dan ada potensi Kesempurnaannya ini Terjerambap Dalam Asfal Asafilin Serendah-rendahnya itu Dalam jurang kehinaan Ya Atau Potensi Meningkat Kemuliaannya Nah bagaimana ini Tulsnya apa Kalau kita bicara Ada proses Menurun Dan ada proses Meningkat Maka kalau bicara Di sistem hidup Itu kita bertanya Prosesnya bagaimana ini Tulsnya apa Supaya meningkat Gitu kan Terus Kalau turun itu Apa penyebabnya Maka kuncinya Ya Allah gambarkan Bahwa Kita akan meningkat Proses Kemuliaan ini Deraja kita akan meninggi Ketika potensi itu Digunakan Sesuai dengan Jalan undang-undang ilahi Ma'ilalatina Amanu Wa'amilus Soleh Kecuali orang yang beriman Dan beramal Soleh Orang yang beriman Yang seperti apa Yang mampu bertemu Potensi Kemanusiaannya Fitrahnya Bertemu dengan Wahyu ilahi Jadi ada pertemuan Antara fitrah kita Antara kemuliaan kita Fitrahnya ini Mulia manusia itu Bertemu fitrahnya ini Dengan wahyu ilahi Nah Turang kehinaan Jadi berbahagialah ketika kita Memilih jalan dakwah hari ini Karena kita sedang memilih jalan Orang-orang yang menjaga Kemuliaan hidupnya Bukan hanya menjaga Kemuliaan dirinya Tapi menjaga Kemuliaan komunitasnya Komunitas Makanya dalam Al-Quran itu Digambarkan Waltakum minkum Ummatu yad una ila lokhair Maka hendaklah ada Di antara kalian Minkum Nah kalimah minkum ini Diartikan Ada ulama yang menafsirkan minkum Ini sebenarnya Keseluruhannya Semuanya Tapi ada yang menafsirkan juga Bahwa sebagiannya saja Ada kop khusus Yang memang harus dibentuk Untuk Yad una ila lokhair Waltakum minkum Jadilah hendaklah Di antara kalian Ada segolongan orang Di antara kalian Di antara siapa Di antara umat Umat Yang digunakan umat Bukan kumpulan Bukan kumpulan manusia Tapi umat Kalau udah ada kata umat Itu gambarannya apa Umat itu setidaknya adalah Sekumpulan orang Yang punya Dikumpulkan dalam Apa namanya Tujuan yang sama Jadi berkumpul Atas adanya dasar kesamaan Makanya secara Terminologi Secara sosiologis Umat itu Adalah sekumpulan orang Yang punya gagasan yang sama Punya tujuan yang sama Dan melaju di bawah Di atas rel yang sama Di bawah kepemimpinan Yang disepakati Itu umat Jadi umat itu punya visi Umat itu punya tujuan yang jelas Jadi kalau kita ingin Mengatakan kita ini Sebagai komunitas yang bernama umat Maka kita harus punya tujuan yang jelas Harus punya visi yang jelas Visi yang jelas Dan bergerak di atas visi itu Jadi Hendaklah di antara kalian Apa di antara umat ini Kalau kita mau dikatakan umat Harus punya visi yang jelas Makanya pemuda bersis Kita sebagai umat islam Pemuda bersis menegaskan visinya Visi membangun generasi muda Yang mengajak pada kebaikan Nah mengajak kepada kebaikan Kita dituntut untuk Jadi generasi yang mengajak pada kebaikan Waya mununa fil ma'ruf Dan memerintah Nah ini Pada ma'ruf ini Waya na'au na'anil munka Jadi perintah dakwah itu hadir pada kita Tapi spiritnya adalah Untuk menjaga kemuliaan manusia Yaduna ilal khair Jadi dakwah itu harus betul-betul Menghadirkan dampak perubahan Dari sebuah komunitas yang awalnya Komunitas yang awalnya buruk Berubah menjadi komunitas yang baik Apa instrumen dakwah kita Apa poin yang didakwakan kita Yang didakwakan Jadi yang dihadirkan itu Dalam dakwah kita itu Risalahnya itu Setidaknya ada dua Kabar gembira Dan peringatan Nah itu risalah dakwah kita Kita hadir untuk memberikan Kabar gembira Dan peringatan Alamat dakwahnya untuk siapa Siapa yang kita dakwahi Siapa yang kita jaga Kemuliaannya Manusia Yang tadi digambarkan Lakod khulak Dal insana Fi asani takwib Yang sempurna ini Yang kita jaga Linas Manusia Kafata linas Jadi alamat risalah dakwah kita itu Untuk manusia seluas-luasnya Bukan hanya untuk pemuda persis Bukan hanya untuk pemuda persis Tapi kita mengembangkan risalah dakwah ini Untuk seluas-luasnya manusia Maka dalam Al-Quran digambarkan tadi Untuk manusia Jadi kalau kita gabung sebagai Dakwah pemuda persatuan Islam Maka orientasi kita Alamat dakwah kita itu manusia Saya selalu gambarkan Semangat dakwah kita itu Untuk manusia sepenuhnya Kalau bicara Bandung Itu kita bicara untuk 2,4 juta jiwa Orang yang ada di atas kota Bandung Itu sohibur dakwah kita Bukan hanya ada orang Bukan hanya orang yang ada di kelompok kita Tapi untuk seluas-luasnya Bicara Indonesia Kita bicara orang dari Sabang sampai Meraukeh Itu semangat dakwah Makanya semangat dakwah linas Inilah yang kemudian dihadirkan Dalam gerak amal-amalnya Tak para pendahulu kita Sebut saja Amr bin As Dakwahnya kan gak cuma di Madinah dan Mekah saja Semangat Amr bin As ini akhirnya Meluaskan dakwah Islam sampai ke negeri Mesir Coba lihat di Google Maps Gampang sekarang kan Untuk lihat peta jalan dari Madinah Ke Mesir Berapa ribu kilometer itu Kita baru diajak dakwah Dari Bandung ke Garut aja Udah kadang Ah Jauh Teng Acara Tafik Satu Misalkan Ada acara Tazwi Dupit Janil Quran Dimana Ciwi deh Wah Tung Jauh Teng Kantor PDW Itu Amr bin As Dakwahnya Dari Saudi itu ke Mesir itu Berapa ribu kilometer Belum ada busway Belum ada MRT Belum ada Pesawat Boeing 737 Kita sekarang Dari Indonesia ke Makkah itu paling 8 jam Ke Turki 8 jam Ya Ke Singapura kita cuma 2 jam Jam setengah naik pesawat itu Ya Karena kecepatannya itu di atas 500 km per jam Dulu Mana ada itu Pakai unta itu Tapi kenapa mereka punya semangat itu Karena mereka meyakini betul bahwa Tubuh yang sempurna ini Gak boleh disiasiakan Gak boleh terjerambap dalam kehinaan Yang dimana Sumber utama kehinaan itu adalah Ketidakmauan kita Bergerak dalam amal-amal kebaikan Makanya gambaran orang-orang yang hina itu Kan pengecualiannya Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh Jadi kalau kita tidak mau terjerambap dalam kehinaan Maka gerakan tubuh kita yang hebat ini Dalam ruang-ruang kebaikan Jadi makanya kan air yang tidak bergerak itu Senantiasa mudah untuk bau Kalau kita lihat air disimpan itu terus-terusan Lama-lama Bau Tapi kalau yang gerak Itu cenderung suci Makanya teruslah bergerak kita Menghadirkan amal kebaikan Nah Amr bin As menunjukkan itu Dia merasakan betul bahwa ternyata Ya Da'wah itu Bukan hanya untuk komunitas di Mekah dan Madinah saja Bukan hanya untuk ketika Islam hadir di Iraq Hadir di Damascus Di Kufah Tidak hanya untuk orang Kufah saja Tapi diluaskan Begitupun Musa bin Nusoyer Musa bin Nusoyer itu Tidak hanya dia merasa yakin cukup Da'wah itu sampai di sejira Arab Dia berangkat menuju Maroko Dan menjadi jalan untuk membuka Islam di Eropa lewat jalur Andalusia Yang kemudian dilanjutkan Bersama dengan Torik bin Ziyad Sampai ke Andalusia Itu gambarannya nih Da'wahnya Torik bin Ziyad ini Dan pasukannya bersama Musa bin Nusoyer ini Sampai di Andalusia itu Pada Malam pada hari ke-28 di bulan Ramadan Di Ramadan itu lagi perang mereka 28 bulan Ramadan Perangnya 8 hari Berarti pas masuk Idul Fitri Itu masih pernah Kita diajak program dia Ah itu pamang noju Ramadan Itu fokus weh Personal masing-masing Libur lah dakwah Idul Fitri Itu Torik bin Ziyad Datang merapat Kapal-kapalnya di Andalusia Tanggal 28 bulan Ramadan Berarti Idul Fitri itu Masih berkecamuk dalam Keperangan Yang dipertaruhkannya Bukan cuma hartanya Jiwanya Jiwanya Pertemuan dengan keluarganya Bisa jadi pertemuan terakhir Karena apa? Karena perang itu Taruhannya Bukan cuma Ilang harta Ilang jiwanya Tapi mereka punya semangat itu Kenapa? Karena dia punya keyakinan Yang pertama tadi Gak boleh ini sia-sia badan kita Gak boleh sia-sia Waktu yang Allah berikan Untuk kemudian dilanjutkan Keinginan untuk tidak sia-sia itu Dilanjutkan dalam langkah-langkah Amal soleh Yang diantaranya adalah Meluaskan Da'wah Islam Sampai ke Mesir Sampai ke Marokko Sampai ke Spanyol Bahkan kemudian Semangat da'wah yang terawat Dan terjaga itu Menyampaikan Islam Hingga sampainya Islam pada Kita hari ini Untuk manusia Makanya kita sebagai Punya semangat da'wah itu Bagaimana meluaskan da'wah kita Seluas-luasnya Bukan hanya di kota Bandung saja Itu yang harus jadi semangat kita Apa yang kita da'wahkan Apa yang kita hadirkan dalam da'wah Ini Ya tadi Bagaimana kita Mampu menghadirkan semangat Islam Sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah Ini yang kita luaskan Itu instrumen kita Dari mana awalnya kita merasakan Bahwa ini penting untuk kita da'wahkan Karena kita sudah merasakannya Ini nikmat loh iman ini Nikmat loh Islam ini Nikmat berkumpul di jamiah ini Makanya kita hadirkan itu Karena kita merasa nikmat Dengan mudah Kita nyampein tuh Hei kalian Rasain nih nikmat yang sama Sama kita ini Makanya bahasanya kan Dalam da'wahkan Fa'am Mabini Mati Robi Fahadis Atas nikmat Tuhanmu Sampaikan Yang disampaikan tuh Nikmat-nikmat Tuhanmu Jadi ketika hari ini kita melihat tuh Ada orang-orang di sekitar kita Ada orang-orang di sekitar kita yang belum merasakan nikmatnya berislam Nikmatnya beriman Maka muncul panggilan jiwa kita Ya Allah ini saya sudah merasakan Ini nikmat bener ini Kalimah Tauhid ini nikmatnya luar biasa Maka ketika tetangga kita Kita tahu tetangga kita masih ada dalam Jerambab, kehinaan, kekafiran Maka muncul itu apa? Ya Allah ini mudah-mudahan si engkau ini Kedepan bisa merasakan nikmat yang sama seperti nikmat yang aku rasakan Bisa terpanggil jiwanya untuk kemudian mengungkapkan halimah syahada Menjadi seorang muslim Karena menjadi muslim itu nikmat Nah muncul panggilan itu Makanya Kalau kita berketangga dengan orang kafir itu Bukan kemudian kita jauhi Makanya bahasanya kan Da'wah itu linas Untuk manusia Bukan hanya untuk orang beriman Bukan hanya untuk orang islam Makanya ketika ada saudara kita Sama manusia yang belum merasakan nikmatnya iman Itu didekati oleh kita Agar apa? Agar dia bisa merasakan Ayo kembali ke jalan yang benar Kembali kepada fitrah Ini loh islam Makanya da'wah penguda persis harus punya Ketika kita lihat nih Di Indonesia ini petanya konon 85% muslim 15%nya kafir Nah yang 15% kafir ini Harus jadi bagian dari orang yang kita da'wahi Untuk kembali kepada jalan yang benar Masakan ini loh nikmatnya islam Nah minima Kalaupun kita belum punya upaya nyata ke arah sana Cita-citanya harus ada Kader penguda persis harus punya cita-cita itu Jadi pas lihat Ini kan para seneng main bola semua ya Seneng main bola kan? Kemarin Cristiano Ronaldo sebelum di Juve di mana? Eh? Di Madrid Di Madrid Pindah ke? Juve ya Masih Sopi Ya dari Dari apa? Ronaldo dari Real Madrid Pindah ke Juve ya Yang kita pikir kan cuma perpindahan Dari Madrid ke Juve nya aja Wah Kalau kita katakan Seneng sama Juve gitu kan Seneng sama Juve Pas Ronaldo pindah ke Juve Kan bahagianya luar biasa Wah munisi baru di Juve bisa juara nih Kita bahkan berdua tambahin lagi Mudah-mudahan nanti si itu bisa pindah ke sini Itu kan semangat kita ajak orang pindah ke klub Yang itu kalau klub itu menang Kita gak kebagian hadiah-hadihan acan gitu ya Tapi kita begitu semangat Mudah-mudahan Jadi ya transfer ya Ronaldo Karena kita Apa? Suka Juventus Itu semangatnya ada Persib Nah ini pemain bagusnya si Pulan Mudah-mudahan si Pulan jadi nih Megang Persib Kan semangatnya gitu ada Karena kita cinta sama Persibnya Tapi ada gak semangatnya? Ya Allah Ini Islam nih indah nih Mudah-mudahan Ronaldo pindah nih jadi orang Islam Ada gak itu? Terbersih gak di pikiran kita? Ada pelatih Nih ada pelatih Pelatih Persib Mana siapa pelatih? Yang baru? Sudah janur siapa gitu ya Ada muncul pelatih Ini kayaknya jarang nonton Persib ya Ya Pelatih Pak Haji juga nampau ya Ada pelatih baru nih Kafir misalkan pelatihnya Non-Islam Kafir Non-Islam apa kafir? Kafir Kafir nih Pelatihnya Datang ke Bandung Pikiran kita sebagai kader da'wah Yang cinta Persib Itu bukan cuma pikir Ya Allah mudah-mudahan nih Dengan adanya si pelatih ini Persib juara Gak sampai situ Tapi pikiran kita Ya Allah ini pelatih masih kafir Datang ke Bandung Bandung ini pusat da'wahnya Persib Mudah-mudahan jadi anggota Persib itu pelatihnya Kan harusnya pikirannya ke sana sebagai kader da'wah Ya Bukan cuma dia jadi pelatih Persib Tapi mudah-mudahan dengan adanya dia ke Bandung Bandung ini rumahnya Persis Dia jadi anggota Persis Selain ngasih ukur jadi Islam Nepika jadi anggota Persis Nah Adalah cita-cita ke arah sana Ada gak sih mimpi itu gitu Agar si Ronald doakan orang-orang di luar sana Yang hari ini sekalipun memusuhi Islam Kita doakan agar dia jadi orang-orang yang ada dalam Gerbong Islam Itu kan yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Ya Contoh paling sederhananya Ada orang yang begitu gelah Jejep ke anggota anak Islam Sebut saja Abu Zahal Dengan Umar bin Khotob pada masa kejahiliahannya Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Tidak pernah bosan untuk mengajak dia kembali kepada risalah fauhid Bahkan Rasulullah mendoakan Berdoa Agar setidaknya Allah hadirkan diantara Kalaupun tidak keduanya Minimal diantara keduanya Menjadi bagian dari orang yang Menggerakkan dakwah Islam Dan Allah kabulkan itu Allah hadirkan Umar bin Khotob Yang awalnya pedangnya itu Tertuju menghunus Untuk menyerang Rasulullah Lalu kemudian berubah Dengan kalimah tawhid Yang memang tawhid ini adalah asas suinkilab Dasar-dasar perubahan Yang awalnya menghunus Untuk meruntuhkan Islam Menjadi terhunus Untuk meninggikan kalimah-kalimah tawhid Kalimah-kalimah dakwah dalam Islam Kan itu yang dihadirkan Makanya dakwah itu mengakhirkan semangat Perubahan Semangatnya minimal dari mana dulu Minimal semangat itu dari mimpinya dulu Dari cita-citanya dulu Dari visinya dulu Makanya bicara Watakuminkum ummatun Umat itu adalah yang punya visi sama Kalimah ummatun itu Ada sekumpulan orang yang terikat Dengan cita-cita Dengan visi yang sama Maka Kader dakwah itu harus punya visi yang sama Meluaskan dakwah Islam Meninggikan kalimah tawhid Makanya pengantarnya selanjutnya Di sebelum ayat ini Allah gambarkan Waktasimu bihablillahi jami'ah Itu kan jelasnya Di jam ayah Di mana ayah Dina kalender ayah Dina almanak ayah Waktasimu bihablillahi jami'ah Berpegang teguh pada tali Allah Secara bersama-sama Kalimah nagi jami'ah Kalian semua Waktasimu bihablillahi Jadi kita berpegang teguh dalam tali Allahnya ini Bukan dalam kesendirian Tapi secara berjamah Babarangan Sehingga spiritnya itu Spirit dakwah yang dilahirkannya Inilah umat Jadi kalau ada orang keluar dari barisan kita Melenceng dari itisom pada tali Allah Bukan dikucilkan Tapi diajak kembali Maka limahnya Waktasimu bihablillahi jami'ah Kita berpegang teguhnya itu secara bersama-sama Ada orang melenceng dari tataran Quran dan sunnah Bukan dikucilkan dan dilecehkan Tapi kita cari strategi Kita cari cara Di mana agar orang ini kembali pada barisan dakwah kita Berubah kembali haluannya Yang awalnya melenceng Menjadi barisan dakwah kita Kan semangatnya itu harusnya Bukan hanya semangat mencari Nah dakwah itu semangatnya menghadirkan Perubahan Menghadirkan pembaharuan Kita harus ukur Dakwah kita sejauh ini udah sampai mana Terlebih dakwah kita objeknya Linas tadi Kalau hari ini tetangga kita Radius 100 meter dari rumah kita Sekian puluh meter dari rumah kita Ada orang-orang yang masih dalam kondisi kekafiran Minimal kalaupun belum sampai lewat lisan kita Kita doakan Pernah gak doain tuh Orang-orang di sekitar kita yang masih kafir Supaya kembali pada jalan kebenaran Bisa menemukan secercah cahaya tauhid Itu harus muncul Kadar pemuda persis tuh Harus memunculkan itu Paling gampangnya Paling gampangnya Kita tuh kadang lupa dengan Kekuatan doain Kita lupa dengan kekuatan doain Kadang ada acara cabang Contohnya kita Gak usah jauh-jauh Kita ngadain acara Acara kadar kita tuh ada 100 orang Yang dateng tapi dari 100 cuma 10 orang Terus laporan DPD Ini 10 orang aja yang dateng Yang 90 orang ini gak pernah dateng kan Udah diundang Udah di whatsapp Udah dikasih surat Diketrok rumahnya Ini kok gak dateng-dateng Pertanyaannya Kederhananya Itu antung udah panggil lewat surat Udah panggil lewat whatsapp Udah ketrok rumahnya Pernah panggil gak lewat lantunan doa kawan-kawan Pernah mendoakan gak saudara kita Yang ada di barisan dakwah ini Untuk istiqomah di jalan dakwah Pernah sebut gak nama-nama keluarga dakwah kita Pernah sebut gak nama-nama keluarga jamiah kita Dalam sujud malam kita Nah ini kan Semangat itu harus dihadirkan Bahwa pembaharuan perubahan itu Tidak hanya dalam wujud amal kita Karena apa? Makanya bahasanya Gerakan dakwah kita tuh punya semboyan Saya berserah diri menjadi seorang muslim Sebelum segala sesuatu Poin diantara dari kalimat semboyan itu adalah Kita memasrahkan semua kerja kita Dalam ketundukan kepada maha kuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kerja kita diiringi dengan doa Nah kan kadang kita suka lupa itu Kita maunya kerja-kerja-kerja aja Tapi lupa dengan doanya Padahal Allah sampaikan Wa'idha sa'ala ka'ibadi anik Wah ini Uzi budak watad da'idha Itu perintah Allah itu Tapi karena kita lupa Nah itulah poinnya kawan-kawan Jadi setidaknya Yang pertama yang harus kita hadirkan terkait dakwah dan perubahan ini adalah Tumbuhkan kepercayaan diri kita Ini menunjukkan bahwa kita pribadi sempurna Pemuda persis, pemudi persis Apa kadar-kadar dakwah Itu harus tegak tulang kumpungnya Harus tegak dadanya Dengan keyakinan penuh bahwa kita ini harus percaya diri mengalami samudera kehidupan ini Kenapa? Karena modalnya sudah begitu hebat Allah berikan Tapi ingat Kepercayaan diri Bukan kesombongan Kita kepercayaan diri ini hadir atas nikmat yang Allah berikan pada kita Ini sempurna nih kita ini Allah gambarkan lagi Kita pemimpin Maka harus percaya diri dengan kemampuan dan kapasitas diri kita Kepercayaan diri ini melahirkan apa? Melahirkan yang kedua Semangat pertanggung jawabannya Jadi menuntut pada kita Semangat pertanggung jawaban Untuk mempertanggung jawabkan atas potensi yang Allah berikan Ini buat apa Allah hadirkan ini? Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya adalah tadi Wa'idqola rabuqalil malaikati inni jailun fil arti khalifah Kita untuk memimpin manusia Memberdayakan manusia Dan menjaga semesta Itu tugas kita Menjaga semesta Memberdayakan manusia Itu fungsi kepemimpinan kita Selepas Allah gambarkan Wa'idqola rabuqalil malaikati inni khalifun bashar Ayat penciptaan Inni khalifun bashar Menggunakan kata khalifun Dari awalnya tiada menjadi ada Yang disebutnya secara fisiologis Secara fisiknya Bashar, kulit Fisiknya ini diciptakan Yang diciptakan dengan gambaran tadi Lakor khalifun insana fi asani taftir Untuk apa ini diciptakan Diberikan fungsinya Inni jailun Kalimat pengukannya sama Wa'idqola rabuqalil malaikati Tapi beda Pengantar selanjutnya Yang awalnya khalifun Diganti jadi inni jailun Fil arti khalifun Diberikan fungsi Udah ada nih fisiknya Kasih fungsinya Jahilun fil arti khalifun Apa fungsinya Menjadi pemimpin Pemimpin untuk apa Agar mampu memberdayakan manusia Dengan kepemimpinannya Dan menjaga alam semesta Dengan kepemimpinannya Apa toolsnya Senantiasa melaksanakan Amanu wa amilu soleh Beriman, beramal soleh Tidak sebatas itu Dengan juga tawas Maka inilah Inilah umat terbaik Yang kemudian punya tugas Untuk menyeru Tanggung jawab kita Jadi percaya diri Punya semangat Pertanggung jawaban Lalu yang ketiga Punya semangat Untuk merapatkan barisan Karena perintahnya Berpegang teguh Secara bersama-sama Dalam tali Allah Jaga kebersamaannya Jaga kekuatannya Kenapa? Karena kita ini Makhluk yang dilahirkan Sebagai Sosial being Dijadikan sebagai Makhluk sosial Makhluk Bersama-sama Yang gak bisa hidup Dalam kesendiriannya Maka dakwah ini Tugas dakwah yang Hukumah air dakwah Tidakwah tadi Kudu bervisi besar Sampai punya target Kemenangan Islam Di Benua Biru Kemenangan Islam Di negeri Sakura Kemenangan Islam Di negeri Gingseng Kemenangan Islam Di Papua Ini besar banget tugasnya Iya besar Tapi itu pun sejalan Dengan besar Yang imat Allah Yang Allah berikan kepada kita Gak boleh kita merasa lemah Gak boleh kita merasa Sedih Makanya bahasanya juga Dalam Al-Quran Janganlah kamu itu Merasa sedih Merasa lemah Karena apa? Karena Allah sudah siapkan nih Tuls kebangkitan kamu Apa tuls kebangkitannya? Al-Quran dan sunnah Rasulullah S.A.W Pegang teguh itu sama itu Dalam semangat apa? Semangat kebersamaan Semangat persaudaraan Nah dari situ Muncullah semangat Untuk mendakwakan Islam Seluas-seluas Maka berdakwahlah Sesuai dengan kemampuan kita Untuk menjadi Penjaga Kemuliaan Manusia Dijaga dengan apa semangat itu? Dijaga dengan semangat belanja Generasi pembelanja Makanya bahasanya dalam Al-Quran Ketika tadi Ini Ada sebuah pernyataan disitu Apakah akan diciptakan Perusak dan lain sebagainya Allah jawab dengan apa? Allah mengajarkan Poinnya apa? Ketika Allah mengajarkan Maka kemuliaan manusia itu Ada di kemampuan Belajarnya Ada di ilmu Maka untuk menjadi Pendakwah yang baik Menjadi penggerak kebaikan yang baik Menjadi pemimpin yang baik Teruslah jaga Kemuliaan itu Dengan semangat belanja Di kuncinya ilmu Makanya kita senantiasa Berupaya mengkaji Dan mengajak orang Untuk mengaji Agar apa? Agar Kekuatan kita itu Senantiasa terjaga Kekuatan yang lahir Dari semangat Keilmuan kita Dan ilmu itu Tidak terkotak-kotakan Tidak dikotak-kotakan Ilmunya bahwa Ah, udah-udah cukupnya Diajar ilmu Ya, humpun Itu mah de Enggak Kita itu harus mampu Meluaskan cakrawala Keilmuan kita Sesuai kecenderungan kita Bukan berarti Yang penting tuh Nahu shorof aja Yang penting itu Ilmu alat aja Kita hindarkan itu Mau gak boleh tuh Ilmu Yahudi tuh Bikin Apa namanya Fimia dan lain sebagainya Ilmu geologi tuh Gak perlu Enggak Itu semua perlu Sesuai kapasitas kita Masing-masing Sebagai gambaran terakhir Pentingnya menjadi Generasi pembelajar Ini handphone ini Bisa nyala Karena ada energi Ada sumber Energi Namanya Baterai Baterai ini bisa jadi kecil gini Karena ditemukan teknologi yang bernama dengan teknologi litium Penemunya itu namanya Salah satu ya Pengembang penemunya namanya Profesor Dr. John Goodinam Namanya John Goodinam 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 itu kan cukup baik Namanya Profesor John Goodinam Baru kemarin tahun 2019 Awal itu dia dapat mobil Atas temuan Dia nemuin ini Sekitar tahun 1970-1980an Dia nemuin ini Nemuin Dasar-dasar awal Untuk Baterai ini Tapi itu umurnya masih 40-50an Kemarin di umurnya yang ke-96 tahun Dia masih mampu melakukan penemuan baru di teknologi baterai ini Dengan teknologi Surya Jadi Baterai yang awalnya itu harus segedenya itu segede rumah Nggak mungkin jadi handphone Akhirnya bisa jadi handphone Yang hari ini bisa kita gunakan Untuk live streaming Dawa kita dan lain sebagainya Ya Itu ditemukannya tahun 1970-1980an Tapi di tahun 2019 Yang namanya Profesor John Goodinam Itu ya Dibantu oleh temennya Namanya Miss Profesor Dr. Harry Braga Ya Itu cewek dari daerah Spanyolan itu ya Eh Portugal Universitas Porto Itu di umur 97 tahun Masih bisa melakukan sebuah penemuan Sampai kemarin dapat Nobel Kafir dia Nggak pernah baca Quran itu Ya Tapi punya semangat Untuk melahirkan In passion Penemuan Untuk kehidupan manusia Untuk kebaikan manusia Untuk kemuliaan manusia Kenapa kita Yang punya semangat Belajar Quran ini Yang Quran itu Begitu banyak Ayat menantang Cakrawala berpikir kita Tapi kita masih tertunduk Dalam kemalasan Untuk melahirkan penemuan Penemuan itu Goodinam ini menunjukkan pada kita Bahwa Usia itu Ya Tidak melunturkan semangat Untuk Mengakhirkan Kebermanfaatan Dan kebermaknaan Karena apa Karena kebermanfaatan Dan kebermaknaan terbesar itu Lahirnya dari Gagasan kita Dari otak Dan ingat Otak itu beda dengan dengkul Dengkul itu makin Sering dipakai Makin tumpul Otak itu Makin sering dipakai Makin tajam Makin tajam Profesor John Goodkinak Menunjukkan itu pada kita Meskipun kafir Kita lihat aja hikmahnya Kita ambil hikmahnya Semangat penemuan Toh kita pun merasakan Kan nikmatnya hari ini Pakai HP ini Orang kafir yang pegangnya itu Kenapa gak kita Nah ini pemuda persis Kedepan saya ini punya visi Punya cita-cita Gerakan dakwah kita itu Melahirkan semangat Semangat generasi pembelajar Dakwah kita itu Melahirkan perubahan Maka itu Saya sampaikan di awal Dakwah itu Bukan hanya sebatas lewat Lontaran kata-kata Seperti ini Tapi hadirkan dakwah dengan Semangat penemuan-penemuan Seperti tadi Nanti yang menemukan Apa namanya Energi-energi terbarukan itu Harus kader-kader Pemuda persatuan Islam Yang tertantang terus Gerak pikirnya Apalagi udah punya Universitas sekarang Ada teknik informatika Di dalamnya Itu Kita tuh harus Diri generasi-generasi Pembelajar Yang melahirkan penemuan-penemuan Sebagai apa? Sebagai tools dakwah kita Selain penemuan Semangat berekonominya Semangat berbisnisnya Karena kita pun melihat Bagaimana Betapa hebatnya Peran orang-orang yang Mampu Menjaga ritme Bisnisnya Kemudian menunjang Dakwah kita Yang paling gampang Di depan Gitu kan Sebagaimana Keberlangsungan Bisnis rumah makan Lewat Cipagalo Mampu menunjang Kebutuhan dakwah kita Kenapa kita Tidak punya semangat Untuk melayakan Semangat entrepreneurship Dari kader-kader kita Makanya dulu Maktama 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 2010 Satyar Anwar Bakhtiar Itu kan Salah satu karakter Kader pemuda Persis itu Kader Entrepreneur Kita harus mampu Melayakan Dakwah itu bukan Cuma lewat Majlis taklim Dan kegiatan Dan kegiatan Public arm Penemuan handphone Penemuan baterai Penemuan tenaga Terbarukan Penemuan obat-obatan Itu harus Jadi semangat Di dunia ekonominya Menjadi seorang Pedagang sukses Bebisnis sukses Entrepreneur Handal Di dunia politiknya Menjadi politisi yang Hebat Menjadi politisi yang Bermakna bagi umat Itu yang harus Kita hadirkan Dengan semangat apa? Semangat mengkaji Generasi Pembelajar Saya rasa itu saja Mungkin poinnya Yang pertama Tumbuhkan kepercayaan diri Karena kita adalah Generasi yang dilahirkan Sebagai Khairu Umat Lampar kolakkan Insana Fiasanit takwil Inijailun Til Ardi Khalifah Kita adalah pemimpin Dan Keyakinan kita Atas kepercayaan diri Potensi itu Menuntun kita Pada poin yang kedua Yaitu Menghadirkan Tanggung jawab Dalam hidup kita Jangan sampai Tersiasiakan potensi ini Dalam Jurang kehinaan Dalam kemalasan Yang menjelumuskan kita Pada jurang Kehinaan Yang ketiga Rapatkan barisan kita Potensi besar ini Potensi diri kita Gak bisa kemudian Memunculkan diri kita Menjadi orang yang One man show Semua sama kita Enggak Kita adalah Makhluk yang ditakdirkan Untuk bersama-sama Berjamaah Yang keempat Semangat berjamaah itu Menuntun kita Untuk terus Menyampaikan Risalah kebaikan Mendakwakan nilai-nilai Islam Untuk menghadirkan Pembaharuan Dalam kehidupan Di muka bumi Dakwahlah seluas-luasnya Punyalah visi yang besar Seperti yang digambarkan Saya kutipnya aja Gampangnya Kutip Tukarno Tukarno pernah gambarkan Bercita-citalah Setinggi-tinggi Tinggi langit Paling tinggi-tinggi Bercita-citalah tinggi Agar apa Kalaupun kau jatuh Kau akan jatuh Di antara Bintang-bintang Ya Itu pun digambarkan Oleh Rasulullah S.A.W. Tentang cita-cita yang tinggi Ketika Rasulullah Sampaikan Sesungguhnya Di dalam surga itu Ada seratus tingkat Jika kamu ingin meminta Jika kamu ingin meminta Mintalah Firdaus Karena dia adalah Surga paling tinggi Jadi Rasulullah Selalu mengajarkan Umatnya untuk Bercita-cita tinggi Jadi umat Islam itu Visinya selalu besar Dan itulah Cita-cita tinggi Itulah yang mengantarkan Pejuang-pejuang Tanggung di arah Rasulullah S.A.W. Para sahabat Dan generasi-generasi Selanjutnya Yang insya Allah Kita adalah bagian Dari orang-orang Yang punya semangat ini Memudah persis Dan fenomena Papua Bukan cuma Mengutuk saja Tapi punya visi Berarti nanti Dari Bandung Kidul Lima orang harus siap Dikirim ke Papua Siap Bukan untuk perang saja Tapi mendakwahkan Islam di sana Nanti disiapkan tuh Pesawat khusus Helikopter khusus Dari pemuda persis Untuk dakwah Di kosok-kosok Dan harus Sepulih Nah yang terakhir Tadi Untuk menjaga Semangat itu Menghadirkan tanggung jawab Melahirkan Kepercayaan diri Menjadi generasi Yang perkat Kepuah Dan menjadi Kadar-kadar dakwah Harus dibingkai Dalam semangat Generasi pembelajar Karena itulah Cikal bakal Pemuliaan manusia Wa'adama'adama'as Mahabundah Allah gambarkan Kita tuh generasi Pembelajar Yang punya semangat Untuk Punya kemampuan Untuk meningkat Kapasitas keilmuannya Dari waktu ke waktu Nah dari saya gambarkan Otot itu Tulang Dengkul itu Makin dipakai Makin kumpul Kalau otak Makin dipakai Makin Bajah Makin tajamkan otak kita Dengan terus menggunakan Sebaik-baik Itu saja Poin yang bisa saya sampaikan Dalam kesempatan ini Mudah-mudahan Bisa menjadi penguat Bagi jalan dakwah kita Khususnya di Kota Bandung Dakwah yang bukan Hanya untuk kita Tapi luas Seluas-luasnya Minimal untuk Masyarakat Kota Bandung Yang luas Yang jumlahnya Ada 2,4 Kita jiwa di atas ini Itu saja Terima kasih Saya takut Allah Kaya dan kasih Atas kesempatan yang diberikan Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua Atau semua Kecilapan kita Baik di jalan dakwah ini Ataupun dalam jalan kehidupan kita Yang lain Sehingga kemudian apa Kemudian mengantarkan kita Menjadi pribadi Pembelajar Yang tidak pernah lelah Untuk terus Berbenah Terima kasih Sampai jumpa di dunia